Hai selamat datang kembali di channel new kristal tarut bersama saya Kak Tika semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja saat kamu menonton video ini yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal sebelum saya post ke publik join member level the moon agar kamu mendapatkan akses ya menonton video ini lebih awal sebelum saya post ke publik dan ini untuk energi cinta dia dia yang berzodiak Leo sun moon dan rising cek juga pembacaan energi zodiak dia pasangan kamu dari moon atau dari risingnya atau energi cinta kamu coba korelasikan bisa saja energinya kebolak-balik ya dan sekali lagi saya katakan ini untuk energi cinta dia jadi ini adalah apresiasi saya kepada teman-teman yang seling sering personal reading dengan saya yang mempertanyakan Kak Bagaimana sih kabar dia saat ini apa sih yang dia pikirin nah ini secara generalnya ya jadi kalau kamu disini berzodiak Leo dan kamu ingin menonton video ini boleh saja karena bisa saja ini energi kamu di matanya dia tapi ini lebih kepada energi seseorang yang terhubung dengan kamu yang masih ada koneksi dengan kamu jadi kalau kamu untuk kepoin energi seseorang dan zodiacnya adalah Leo ya ini cocok banget simak video ini dari awal sampai akhir agar kamu memahami dan tidak komentar yang konyol ya apa yang dia Leo rasakan pada periode Maret 2021 akhir Maret energi cinta dia love reading 4 of sword dia dalam PW ya posisi wenak atau disini lebih tenang menenangkan pikiran mungkin dia disini lebih banyak meditasi mungkin kalau dia lebih paham meditasi ya atau dia disini lebih banyak tidur juga ya atau lebih banyak bermain dengan hewan peliharaan atau hobinya disini dan itu membuat pikirannya tenang intinya dia sedang mencari ketenangan apa rintangan atau tantangan dia Leo pada periode akhir Maret 2021 ini the strength tantangannya adalah diri dia sendiri the strength ini energi dia Leo oke 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 diri dia sendiri yang sering gak sabaran emosional atau membanggakan diri terlalu percaya diri dan ini dia akan ditantang terus banyak kodaan pada periode ini yang menantang menantang emosionalnya menantang gairahnya ya godaannya banyak banget pada periode ini sehingga dia disini terkadang tidak bisa mengendalikan diri tapi sarannya disini memang dia harus bisa mengendalikan diri mungkin ada orang-orang di sekitar dia yang memancing emosinya sehingga dia ngamuk-ngamuk ya oke nah disini ada nine of pentacles di dalam pikiran dia Leo sebenarnya dia disini sudah mencapai apa yang di inginkan oleh manusia lain tapi disini nine of pentacles ini berbicara tentang satu lagi pencapaian akan bisa membuat dia disini lebih tentram yaitu spiritualitas dan dia belum mendapatkan itu oke di masa sebelumnya ada ten of sword ya beranjak dari masa lalu sepertinya di masa lalu dia sudah melewati titik terendah kehidupannya dan dia bangkit dengan mungkin disini ada yang dia lepaskan ada yang dia relakan sehingga bangkit dari ten of sword ini menjadi four of sword artinya dia lebih tenang lebih relax dan mencoba untuk menerima kenyataan situasi yang terjadi pada kehidupan dia saat ini kenapa dia disini lebih tenang karena disini ada nine of pentacles dia tidak gundah karena mungkin tabungannya cukup uangnya cukup jadi hal-hal lain dia disini tidak begitu mempermasalahkan nanti cinta dia Leo bagaimana pesan alam bawah sadarnya apa yang alam bawah sadarnya dia Leo rasakan Moon dia mengasingkan diri atau memang dia yang diasingkan disini jadi ada pihak-pihak yang menjauh dari dia dan dia semakin dilema juga sih saya rasakan tapi dari alam bawah sadarnya ya dia dilema tapi memang dia bisa kok mengendalikan dengan four of sword jadi awalnya dia disini memang sedih ya seperti tidak mendapatkan dukungan tapi lama-kelamaan dia disini sudah terbiasa karena dia sudah menerima kenyataan apalagi ini queen of pentacles yang seperti acuh dengan dia dan dia disini sebagai king of cups energinya jadi dia harus bisa mengendalikan perasaannya sendiri karena dia melihat seseorang yang terkoneksi dengan dia bisa saja ini kamu ya kalau kamu disini stalking energi dia Leo dia melihat kamu sebagai seseorang yang terlalu fokus pada pekerjaan dan pada hal-hal yang bersifat kedisiplinan saya akan ambil lebih lanjut wow ada well of fortune nih tree of pentacles age of pentacles hmm oke dia Leo dia saat ini sedang stalking kamu mencari tahu bagaimana kabar kamu mungkin dia disini akan ya mencari-cari masalah lah sama kamu agar kamu disini respon ya atau kamu terus mikirin dia meskipun kamu disini berpikir kok bego banget sih dia ini tapi ya memang itu yang dia inginkan kamu respon terhadap sikap dia walaupun kamu itu ngebego-begoin dia karena dia disini gak tahu lagi bagaimana caranya memancing respect kamu dan respon kamu dia orang yang gak pinter untuk itu yang dia tahu adalah ya mungkin cara berkomunikasi dia dari sisi batin seperti itu karena Leo ini bukan orang yang bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan selalu berbeda apa yang dia rasakan dengan pengungkapannya nah itulah Leo jadi mungkin yang dia ungkapkan itu terlihat seperti keras ya atau kasar ya atau childish tapi di dalam hatinya bukan seperti itu terkadang dia juga seperti kok saya ngomong gitu sih maksudnya bukan gitu tapi aduh gimana ya ngomongnya nah ini sering terjadi pada Leo dan dari hubungan cinta jadi seseorang yang terkoneksi dengan dia ini kayaknya udah udah males gitu berurusan dengan Leo karena Leo ini memang terkesan lebih mementingkan dirinya sendiri ya kalau dia semakin sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan orang yang menjadi lawan bicaranya itu gak paham dia menjaga gengsinya secara Leo itu punya passion ya tidak ingin di jatuhkan dari sisi karakter ya kalau dia ngomong itu dua kali tiga kali gak dipahami oleh lawan bicaranya apalagi pasangannya disini ya atau orang yang terkoneksi dengan dia pasti dia akan bilang aduh kamu pun gitu aja gak ngerti yaudah deh terlihat ya dia seseorang yang kayaknya apatis gitu kayaknya gak peduli gitu tapi dibalik itu semua dia garuk kepala gimana ya cara ngomongnya ya jadi seperti itu ya karakternya dia Leo jadi agar kamu memahami kedepannya dan disini ada Age of Pentacles dan juga Will of Fortune jadi dalam waktu dekat ini dia mungkin di akhir Maret ini atau awal April ya ada awal baru yang sedang dia mulai bisa saja ini pekerjaan atau bisnis baru mungkin dia disini harus lebih tekun lebih gigih ya untuk memperjuangkan pekerjaan baru bisnis baru ataupun kegiatan baru yang sudah dia coba nah mungkin di periode awal Maret ini sudah ada persiapan prepare-nya sudah ada dan startnya ini saya rasakan di awal April atau akhir Maret jadi kalau dia cuek acu baby atau gak peduli wajar karena dia disini fokus pada apa yang dia senangi jadi ini bukan saja pekerjaan karir bisnis ya kalau dia disini menemukan hobi baru bisa saja dia disini gila terhadap hobi barunya dia gak akan pedulikan apapun yang mengganggu dia hantu belau pun dia gak peduli yang penting dia menjalankan hobinya jadi ada hal-hal yang ingin dia fokuskan ingin dia tekuni sebagai bagian dari ketenangan fikirannya oke kita lihat pesan alam bawah sadarnya dia liuk saat ini terhadap orang yang terkoneksi dengan dia saya ambil ini aja deh kebalik nah see rest and relaxation is essential we all have a fundamental need to take a break simple pesannya disini jadi dia leo memberikan pesan dari alam bawah sadarnya kepada orang yang terkoneksi dengan dia ambillah istirahat dan relaksasikan pikiran kamu dan cobalah menghirup udara aroma terapi atau hal-hal yang natural untuk menenangkan pikiran kamu karena saya juga begitu saat ini itu pesannya ya saya ingin istirahat break dulu dari hubungan cinta atau apapun yang membuat saya disini tidak bisa tenang dari sisi pikiran mungkin memang waktu ini saya butuhkan semoga kamu bisa memahami dan kamu juga kalau bisa seperti saya ambil waktu untuk istirahat dan menikmati diri kamu sendiri ya lepas dulu dari relationship untuk mencintai diri sendiri oke ini pesan dari dia leo saya pikir cukup sampai disini terima kasih sudah menonton video ini ya dan jika kamu ingin personal reading berbayar untuk lebih deep reading mengangkat apa dibalik bacaan saya ini yang dikorelasikan dengan energi kamu kamu boleh ajukan personal reading berbayar ada alaman whatsapp id line dan telegram di deskripsi video silahkan hubungi untuk mempertanyakan harga jangan sungkan dan ya kita ketemu lagi nanti di bulan April semoga kita semua sehat selalu ya salam hangat penuh cinta bye selamat menikmati